19 Februari 2020 kemarin merupakan hari bersejarah bagi salah satu presenter cantik insert Nadia Mulya. Siapa menyangka sosoknya yang pintar, bertalenta dan nampak awet muda ini tengah memoski usia kepala 4. Menjadi seorang presenter serta ibu dari 4 orang anak, rupanya Nadia ingin mengapresiasi hidupnya lebih dengan melibatkan diri terjun di dunia fashion design. Hai pemirsa insert, wah kalian bisa menghampiri aku di momen yang sangat spesial karena pada hari ini, ini tanggalnya kan 19 Februari nih, aku berulang tahun dan aku sengaja ingin merayakan ulang tahun aku dengan sesuatu yang berbeda. Yaitu adalah menghadirkan sebuah fashion brand karena tanggal 19 Februari namanya adalah tanggal 19 bulan 2. Nah pokoknya hari ini kita persiapannya cuma sekitar 2 bulan aja memang serba mepet yang penting bisa mengejar tanggal yang memang kami nantikan. Dan kita mau melihat ya keseruannya seperti apa, model-modelnya, tamu undangannya, medianya juga. Pokoknya pemirsa insert doain supaya hari ini lancar ya. Oke oke sekarang kita lihat seperti apa kesibukannya, follow me. Bersama dengan Jesslyn Lim dan Bima Wijaksana, Nadia memutuskan ikut serta berkipra di dunia fashion dan terus serta menyumbangkan berbagai macam ide dengan menuangkan desain-desain yang disukainya. Sebuah perhelatan pun dikelar, Nadia dan partnernya nampak semeringa dan sangat gembira. Tak hanya itu, momen mengharukan pun sempat terjadi saat para kerabat memberi kejutan padanya tepat di hari ulang tahunnya yang ke-40. Tangis Haru pun sempat menghiasi wajah cantiknya pada sesi terakhir acara berlangsung. Sebuah 발ovisi Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Pemirsa Insert, aduh Alhamdulillah fashion show-nya berjalan dengan lancar. Udah gitu kita juga mendapatkan surprise, ada kue ulang tahun ibu aku juga datang, sahabat-sahabat aku datang, sampai sempat agak-agak nangis tadi karena di usia yang baru ini bisa mendapatkan apa ya hadiah yang luar biasa dari teman-teman semua. Lebih lanjut, Nadia memaparkan alasannya bergabung dan memilih fashion design sebagai dunia baru yang digelutinya. Bahkan Putri Pahliwisata 2004 ini mengungkapkan konsep yang diusungnya merupakan cermin dari karakter yang memang disukai dirinya dan kedua rekannya tersebut. Jadi ini adalah partner aku juga di ***. Kenapa kamu menjadi partner aku di ***? Karena we have same birthday. Karena ulang tahun kita sama 19 Februari juga, Bima adalah seorang designer dan kita mau ngasih lihat nih ada satu lagi ternyata ulang tahun di tanggal 19 Februari itu agak-agak pasaran ya banyak ya. Ada satu lagi ada Jesslyn Lim. Nah kalau Bima kan mungkin urusan fashion, Cici Jesslyn tuh barusan lagi ngurusin pembayaran nih ya. Karena ini nih, Cici nih gimana Cici cuan-cuan gimana? Cuan banget lah pokoknya. Oke ini bajunya ada beberapa yang ada di sini seperti yang kita kenakan juga. Nah konsepnya adalah waktu kita ngobrol kita kan bertiga suka banget nih yang namanya kemeja putih. Kemeja putih tuh bisa dipakai siang hari, bisa dipakai. Mau pergi gala, event malam juga tinggal di tweak aja. Jadi kita bikin nih koleksi yang based on kemeja putih. Untuk yang kawan Nadia pakai ini bener-bener super chic ya Jess. Kece banget sih. Kece banget dari *** pastinya. Dengan ada back opening di belakang. Jadi kalau dari depan baju ini terlihat kayak pakai two-piece, padahal ini one-piece. Jadi kesannya kayak pakai kemeja dengan skirt, tapi ini sebenarnya adalah dress. Kak Jesslyn lebih casual chic. Casual chic ya. Ada sedikit. Jadi sebenarnya bisa kalau dibikin formal tuh biasanya bisa digancing sampai ke atas. Tinggal pakai celana high waist ya kan. Sebagai seorang selebriti dengan segudang kesibukan, presenter insert ini merupakan salah seorang yang sangat mengandalkan ojek online demi efisiensi waktu berpindah dari satu tempat kerja ke tempat-tempat lainnya. Dengan demikian, Nadia pun menciptakan banyak pusana yang mudah digunakan nyasat menggunakan jasa ojek online. Namun tidak menghilangkan unsur vision itu sendiri. Kalau Kak Nadia, pokoknya cutting yang unik dia berani pakai. Kalau aku tuh cutting-cuttingnya masih nggak berani yang terlalu unik. Kalau aku tuh harus yang casual banget, yang masih kemeja. Jadi itu mainnya masih agak baju-baju agak tomboy ya, bener nggak? Jadi aku kalau Jess tuh senangnya tuh kayak gini-gini tuh. Nanti pakai cana pendek, terus pakai topi. Pokoknya bener-bener ya gaya-gaya ledom gimana sih. Kalau aku senangnya agak-agak feminin dan juga yang pokoknya karena saya juga sebagai pengguna. Ojol juga, ojek online. Harus baju-baju yang bisa dipakai naik. Ini kebetulan ini bukan, tapi banyak banget pilihan lainnya itu tuh yang dengan celana. Jadi pokoknya ringkas gitu loh ya. Abis shooting, naik ojol ke satu lokasi dan lokasi lain tapi masih tetap keci. Kalau misalnya kayak Jess ini, ini kan bisa di-dress down. Tapi kalau misalnya pakai rok yang panjang, yang high waist gitu. Itu bisa digunakan untuk gala. Tinggal misalnya dikasih anting mutiara. Karena di sini karena Bima juga sebagai, dia adalah stylist juga. Jadi kita senang banget kita bisa satu baju itu interpretasinya banyak. Setiap orang kalau pakai bisa hasilnya berbeza. Dalam mengelola bisnis fashion, Nadia dan kedua rekannya dengan senang hati melibatkan diri bekerja secara tim. Ketiganya sudah sangat mengetahui tentang job desk masing-masing. Dan betapa mengejutkan, ternyata proyeknya tersebut bisa terencana dalam waktu dua bulan saja. Paling lama dua bulan, kurang dari dua bulan. Kurang dari dua bulan dari kita punya ide. Tapi karena kebetulan kita sering ketemu hampir setiap hari. Daripada kita cuma nongkrong-nongkrong aja ya. Kita juga ada kebisaan masing-masing ya. Jadi masing-masing ada part sendiri gitu. Kita juga tidak istilahnya, biasanya kalau misalnya menyatukan satu idea itu agak sulit ya. Tapi di sini untung sekali kita itu bertiga nyambung banget. Yang satu ngerjain paperworknya, yang satu ngerjain desain, yang satu nguberin penjahit ya kan. Yang satu ngurus-ngurusin print-printan. Jadi semuanya sudah ada bagiannya masing-masing. Itu sih yang sangat kita laki gitu ya. Jadi gak saling berantem gitu untuk mengambil posisi. Oke pemirsa Insta terima kasih banget udah bergabung dengan kita nih dari awal kesibukannya. Dan ternyata alhamdulillah merupakan kado ulang tahun yang luar biasa buat kita di usia baru kita ini. Semoga fashion brand baru kita ini juga bisa diterima oleh pemirsa. Semoga kita juga masing-masing ya guys ya. Happy birthday. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang ya. Oke yaudah kita masih harus beres-beres loh ini ya pemirsa ya. Jualan ya tetap aja cuan ya. Oke oke kita siap. Thanks for watching. Bye. Yeah.